Intro Shalom adik adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa, puji Tuhan. Oke adik adik, nah abang disini mau ngapain sih? Jadi bener banget, abang mau ngasih tau pemenang kuis dengan cara kita undi. Karena banyaknya partisipasi oleh adik adik yang lakukan. Nah adik adik, inget gak sih kuisnya apa aja? Nah bener ada tiga. Nah disini abang memakai namanya aplikasi Well of Names buat undi kalian. Pemenang-pemenang yang dapat nilai tertinggi dalam kuis tersebut. Oke kita mulai aja ya adik adik ya. Yeay, yang dapat pemenangnya adalah Bernis Butar-Butar. Selamat adik Bernis. Oke yang kedua. Kita pilih lagi pemenang kedua. Oke, di pemenang kedua ada Bastian Sitanga. Kita pilih satu lagi ya adik adik ya. Karena ada tiga soal. Ya, dan yang terakhir adalah Togu Tambunan. Oke, selamat bagi adik-adik yang menang. Nanti hadiahnya bisa diambil di gereja ya. Nanti dikabari oleh wali kelasnya masing-masing. Oke adik adik, sekarang kita akan mengundi pemenang korong dua. Yang sama jumlahnya tiga orang pemenang kuis kita. Oke. Pemenang kuis diundi dari nilai yang paling tertinggi. Dan nilai yang sempurna. Oke, kita mulai aja ya untuk yang korong dua. Yeay, oke selamat untuk yang korong dua. Pemenang pertama adalah Jessica Pardede. Oke, oke kita pilih lagi pemenang keduanya. Ya, pemenang kedua ada Anaya Simarmata. Oke, kita cari pemenang yang terakhir. Ya, dan pemenang yang terakhir adalah Jubi Lumban Gaol. Selamat tadi adik bagi yang menang. Terima kasih. Terima kasih. Selamat hari minggu adik adik. Oke, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Pasti adalah kabar yang gembira. Karena kita baru merayakan hari natal. Karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampau segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini yaitu minggu terakhir tahun 2020 tanggal 27 Desember 2020 yaitu yang tertulis dalam Yesaya pasal 63 ayat 7. Yesaya pasal 63 ayat 7 sudah disediakan Alkitabnya, kalau sudah Inang akan membaca, kita ikuti di dalam hati. Yesaya pasal 63 ayat 7 demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, adik-adik yang dikasih Kristus Yesus. Tadi disini dikatakan oleh kitab Yesaya bahwa kita harus memberitakan, menyebut-nyebut kebaikan Tuhan. Apa saja yang kita rasakan kebaikan Tuhan? Mungkin yang pertama ya kebaikan Tuhan sudah menebus kita dari segala dosa. Kita kan baru merayakan natal tanggal 25 Desember yang lalu. Itu adalah kasih setia Tuhan. Karena itu tadi dikatakan kita harus menyebut, jangan kita hanya memendam. Tetapi dikatakan kita harus memberitakan. Kita harus memberitakan kebaikan Tuhan hari demi hari. Kita harus ungkapkan. Kalau kita tidak ungkapkan, orang lain tidak tahu itu loh. Jadi kita harus ungkapkan. Diungkapkan itu dengan apa? Dengan puji-pujian. Kita harus menunjukkan bahwa kebaikan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Coba kita lihat. Di masa pandemik ini banyak yang kita lihat orang-orang yang meninggal kehilangan nyawanya. Karena virus, corona itu. Tapi kita masih diberikan kesehatan. Sampai tanggal 27 Desember. Karena itu dikatakan harus kita ungkapkan. Harus kita menyebut kebaikan Tuhan. Itu yang pertama dulu. Tapi yang luar biasa kebaikan Tuhan itu yaitu kasih setianya. Ketika kita bisa hadir di penghujung tahun ini. Itu adalah kasih setia Tuhan. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kecakapan kita. Tetapi anukrah Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kita. Karena itu ketika kita menerima anukrah Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus ungkapkan dalam tindakan, dalam perbuatan kita. Dengan memuji, memulihkan nama Tuhan. Kalau kita tidak ungkapkan itu, mana tahu orang kita bersenang-senang. Mana tahu orang kita bergembira. Mana tahu orang kita bahwa bersuka cita karena perbuatan Tuhan. Karena itu dikatakan, ungkapkanlah. Kalau kita ulangi, dikatakan aku hendak menyebut-nyebut. Berarti satu persatu apa saja yang kita rasakan. Adik-adik sekolah minggu kalau umpamanya inangkatakan. Coba sebutkan dulu. Apa-apa saja yang kamu rasakan. Kasih setia Tuhan. Perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Kalau inangkatakan itu tulis dulu di buku tulis. Sebut dulu satu persatu apa saja kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Yaitu mulai 1 Januari sampai tanggal 27 Desember 2020. Mungkin kita tidak bisa menyebutkan satu persatu. Karena apa? Karena begitu banyaknya perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin adik-adik sekolah minggu sudah menerima hasil repot kan. Ketika hasilnya baik, itu perbuatan Tuhan. Dia memberikan hikmat kepada kita sehingga kita dapat mengikuti pelajaran. Baru dikatakan juga, kita harus dikatakan Tuhan Juru Selamat kita. Dia peduli dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan tidak peduli dalam kehidupan kita, Dia tidak akan lahir ke dunia ini. Dia tidak akan menyelamatkan kita. Kita berarti jatuh di dalam keberdosaan. Kita tidak mendapat yaitu kasih setia. Tapi karena Tuhan itu sangat baik, Dia menyelamatkan kita dari segala dosa. Sehingga kita merasakan karunia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena itu adik-adik sekolah minggu, kita harus tetap bersyukur dalam hidup kita. Kita harus selalu mengungkapkan kebaikan Tuhan. Kita harus menyebut-nyebutkan dan mengabarkannya. Dikatakan tadi sini kan, mengabarkannya. Kalau kita ulangi, Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Perbuatan Tuhan yang masyur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita. Yang dilakukan Tuhan kepada saya. Yang dilakukan Tuhan kepada keluarga kita. Yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak sungguh luar biasa. Dikatakan, kita masyurkan. Dan dikatakan, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel. Yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya. Sama halnya, Orang tua kita mengasihi kita. Dia membesarkan, memberi kita perhatian, membelai kita, mendidik kita dengan kasih sayang luar biasa. Lebih dari situ lagi, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu harus kita ungkapkan. Harus kita masyurkan, dan harus kita sebut satu persatu. Supaya orang lain mengatakan dan mengetahui, bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa menyayang kehidupan kita. Karena itu adik-adik sekolah minggu, kita akan bertemu lagi di tahun yang akan datang 2021. 2021, Tuhan akan mengaruniakan kepada kita kesehatan, sehingga kita dapat menjalani hari-hari kita. Kita akan bertemu lagi di tahun 2021. Itu semuanya kasih setia Tuhan. Itu semua perbuatan Tuhan. Karena itu kita harus katakan, kabarkan, dan ungkapkan. Itu dalam kehidupan kita. Supaya orang lain mengetahui, bahwa Yesus yang kita sembah itu, adalah Yesus yang penuh kasih di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak di dalam sorga buat kasih setiamu, yang memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Secara khusus Tuhan, inilah minggu terakhir tahun 2020. Engkau memberikan sukacita kepada kami, karena kami sudah baru merayakan Natal tahun 2020 ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, banyak hal yang kami terima dari Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami yakin Tuhan memimpin, memelihara kehidupan kami, sehingga Tuhan mengizinkan kami sampai ke tahun yang baru 2021. Dan kami percaya Tuhan yang memberikan juga kasihmu dalam hidup kami, supaya kami semakin hari semakin mengasihi orang-orang yang dekat, mengasihi orang tua kami, mengasihi guru sekolah minggu. Dan kami yakin dan percaya, Tuhan juga yang memberikan kepada kakak-kakak sekolah minggu, yaitu sukacita. Sehingga mereka juga bersukacita untuk memberikan firman Tuhan dalam kehidupan kami, supaya anak-anak sekolah minggu semakin hari, semakin paham, mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam sorga, dan kami percaya Engkau mengampuni kami dari segala dosa kami. Inilah doa dan harapan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan, dan jurus selamat kami yang hidup. Amin. Oke, selamat hari minggu. Tuhan memberkati kita, dan Tuhan akan memberikan kepada kita umur panjang, sehingga kita dapat bertemu di tahun 2021. Oke, salam, salam sehat buat kita semua. Amin. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya almasi. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya almasi. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya almasi. Gembala sangat takut, ketika mendengar, gembala sangat takut, ketika mendengar. Hai, siarkan di gunung, lahirnya almasi. Lahirnya almasi. Lahirnya almasi. Tunggu. Tunggu. Terima kasih.